Sebanyak 150 warga hari ini mengikuti vaksinasi booster yang digelar di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta. Antrean vaksinasi booster ini didominasi oleh ratusan warga lanjut usia atau lansia. Pemerintah menetapkan penerima vaksin booster didahulukan bagi warga lanjut usia dan kelompok rentan, gangguan imunitas usia 18 tahun ke atas dan sudah menerima vaksin dosis lengkap. Sementara itu di Kota Malang, Jawa Timur, vaksinasi booster digelar di gedung mini block office Kota Malang. Sekitar 50 warga yang mengikuti vaksinasi booster ini mendapatkan vaksin jenis Pfizer dan suntikan vaksin booster ini diutamakan untuk warga lansia terlebih dahulu. Pemerintah Kota Malang menyiapkan 60 hingga 70 ribu dosis vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca untuk vaksin booster. Sedangkan di Bali, vaksinasi booster dilaksanakan di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Vaksinasi dimulai sejak pagi dengan 40 dosis vaksin yang diutamakan warga lanjut usia serta masyarakat dengan penyakit bawaan atau komorbit. Selain vaksinasi booster untuk keluarga lansia, Puskesmas juga masih melayani vaksinasi dosis pertama serta kedua untuk masyarakat dan anak usia 6 hingga 11 tahun. Puskesmas kini menunggu normalnya pasokan vaksin supaya bisa melayani vaksin 150 orang setiap harinya. Informasi lengkap soal pelaksanaan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster kita tanya ke jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Gracia, antusiasme warga dalam mengikuti vaksinasi booster ini seperti apa di sana? Kalau di Puskesmas Kebon Jeruk, sejak pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia Barat sudah ada ratusan warga yang rela mengantri. Padahal Puskesmas baru dibuka pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bisa Anda lihat situasi terkini di belakang saya memang situasinya cukup ramai, tetapi sudah ada beberapa warga yang sangat menaati protokol kesehatan karena ada beberapa petugas yang mengawasi agar tidak terjadi adanya kerumunan. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini juga sama seperti kegiatan vaksinasi sebelumnya, yakni dengan datang dan para petugas di sini akan melakukan verifikasi data, kemudian pengecekan kesehatan, kemudian baru peserta akan dilakukan suntik vaksin booster. Nah, apa saja syarat agar bisa mengikuti kegiatan vaksin booster ini? Yang paling pertama adalah warga lanjut usia dan kelompok rentan dengan gangguan imunitas usia 18 tahun ke atas. Tentunya juga sudah menerima vaksin dosis lengkap. Tidak hanya itu juga saudara, bahwa memang Kementerian Kesehatan ini menyasar 21 juta orang. Di antaranya ada beberapa kota ataupun kabupaten yang sudah memenuhi 70 persen suntikan pertama dan 60 persen suntikan yang kedua. Diperkirakan sudah ada 244 kota ataupun kabupaten yang sudah memenuhi syarat ini dan bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi yang sudah dilakukan sejak kemarin, saudara. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan tiket? Para warga lanjut usia ataupun kelompok rentan gangguan imunitas yang hadir pada siang hari ini ini tentunya sudah mendapatkan tiket melalui aplikasi peduli lindungi. Namun kalau ada yang belum mendapatkan tiket melalui aplikasi peduli lindungi ini juga dapat datang langsung ke lokasi fasilitas kesehatan milik pemerintah terdekat. Dengan cukup membawa KTP dan juga surat vaksinasi ini dapat melakukan kegiatan vaksin pada siang hari ini. Perlu diketahui, saudara, bahwa kegiatan vaksin yang dilakukan pada hari ini pemerintah menetapkan bahwa ini ditujukan secara gratis, tidak berbayar. Namun memang ada beberapa opsi, ada tiga opsi yang dilakukan pemerintah, yakni memang program pemerintah kemudian penerima bantuan iuran BPJS dan juga bisa dilakukan secara mandiri alias berbayar. Namun sampai saat ini, ini pemerintah masih belum menetapkan anggaran ataupun biaya secara resmi untuk bagi saudara yang ingin melakukan vaksin booster secara mandiri. Tidak berbayar karena yang dioptimalkan, yang diutamakan sekarang kelompok rentan dan lanjut usia untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster ini. Dan tadi caranya dengan mendaftar di peduli lindungi atau datang langsung ke fasilitas kesehatan dengan membawa KTP dan kartu vaksin. Lalu target warga yang mendapatkan vaksinasi booster di wilayah ini ada berapa, Grasya? Target dari puskesmas Kubun Jeruk sendiri adalah 100 hingga 150 orang dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti saudara. Nah vaksin apa yang digunakan? Yang pertama adalah kalau vaksin, kalau sebelumnya saudara menggunakan vaksin Sinovac, maka yang akan diberikan vaksin booster yaitu setengah dosis Vizier atau AstraZeneca. Kemudian kalau untuk vaksin, kemudian yang sebelumnya kalau saudara menggunakan vaksin AstraZeneca, maka akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Ini sebelumnya memang kombinasi ini tentunya sudah disetujui oleh Bepom dan juga Itagi, serta ini juga merupakan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, Radi. Ya, vaksin booster yang digunakan, ada Moderna, di Kebun Jeruk tadi ada Pfizer dan juga AstraZeneca dan dioptimalkan untuk kelompok lanjut usia dan kelompok rentan. Terima kasih, Grasya Adur melaporkan langsung dari Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terima kasih. Terima kasih.